Intro Assalamualaikum teman-teman Kami dari kelompok 4 Akan menjelaskan tentang Problematika Islamistoris Sebelum menuju pembahasan Problematika Islamistoris Perkenalkan nama anggota Kelompok kami Afif Emilia dan Layili Nur Istihoma Dalam Islamistoris Tidak ada konsep hukum yang bersifat Tetap, semuanya bisa Berubah, pemahaman hukum Islam Dalam Islamistoris adalah Hasil pemikiran para ulama Yang muncul karena konstruk sosial Tertentu Mereka menolak Keumuman hukum Islam Akan tetapi, ironisnya Pada saat yang sama Kaum gender ini justru menjadikan Konsep kesetaraan gender Sebagai pemahaman yang universal Abadi dan tidak berubah Paham inilah yang dijadikan parameter Dalam menilai segala jenis hukum Islam Islamistoris merupakan unsur Kebudayaan yang dihasilkan oleh Setiap pemikiran manusia Dalam pemahamannya terhadap teks Maka, Islam dalam tahap ini Terpengaruh bahkan menjadi Sebuah kebudayaan Pemahaman Islam di atas Adalah pemahaman yang salah Dimana, ulama dalam menentukan hukum Islam Didasari dengan Ijitiat yang sangatnya kuat Jika pemahaman Islamistoris Terlalu berlebihan Nantinya bisa berujung pada Liberalisme pemikiran Dengan adanya problematika Yang semakin kompleks Maka, kita yang hidup Pada era saat ini Harus terus berjuang untuk menghasilkan Pemikiran-pemikiran Untuk mengatasi problematika kehidupan Sesuai dengan latar belakang Kultur dan sosial yang melikupi kita Yaitu Indonesia saat ini Kita perlu pemahaman Kontemporer yang terkait Orang dengan Sisi-sisi kemanusiaan Sosial budaya Dan berkaitan dengan hukum Islam Dalam kajian Islamistoris Melahirkan tradisi atau disiplin Studi empiris Antara lain Antropologi agama Sosiologi agama Dan psikologi agama Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih